Saya untuk memperbarui informasi terkait musibah di Masjidil Haram. Kita sudah terhubung dengan reporter Bambang Rahmanto di Arab Saudi. Bagaimana situasi terkini di Mekah? Bambang, silakan laporannya. Ya, jadi bisa saya sampaikan untuk data hingga minggu dini hari waktu Arab Saudi belum ada penambahan jumlah korban asal Indonesia. Namun hingga saat ini data masih sama yaitu 42 jemaah calon haji Indonesia masih berada di rumah sakit, itu masih dirawat karena luka-luka yang beragam antara lain patah kaki dan benturan di kepala. Namun update data kami akan lakukan karena sekitar pukul 2.30 nanti atau sekitar 30 menit lagi, Kepala Daerah Kerja Kota Mekah akan melakukan konferensi pers memberikan update informasi mengenai jumlah korban dan korban selamat walaupun korban yang sudah wafat. Beredar rumor bahwa korban yang meninggal bertambah 4 orang. Namun kami tidak bisa menyampaikan atau belum dapat memastikan karena tempat jenazah yang dikabarkan ini masih belum memiliki sertifikat kematian atau certificate of death dari Kerajaan Arab Saudi. Dan kami juga bisa menyampaikan kondisi ibadah di sekitar Masjidil Haram sudah mulai beratur-atur, berjalan normal. Seperti yang posisi saya sekarang ini yang berada di salah satu pembondokan jemaah calon haji Indonesia dari pukul 00 hingga pukul 2 pagi ini sudah mulai ramai jemaah calon haji Indonesia yang melakukan ibadah sholat tahajud sampai sholat subuh di Masjidil Haram. Dan bisa saya sampaikan juga untuk jumlah jemaah Indonesia yang sudah memasuki kota Mekah saat ini sudah mencapai 123.059. Dan jemaah yang semulanya berada di kota Madinah sudah habis dan sudah mulai memasuki kota Mekah. Dan sekarang tinggal kita 23 persen lagi jemaah Indonesia yang akan tiba menjelang wukum di Arafah pada tanggal 21 September nanti. Ya baik, Bambang Rahmanto melaporkan dari Arab Saudi.